Tentu saja gerakannya ini tidak terlepas dari pendengaran para hosyo yang sedang berdoa. Namun tepat seperti perhitungan Lu Sian, para hosyo itu tidak mau menunda sembahyang mereka, sungguhpun mereka merasa terkejut, heran dan juga marah sekali. Bagaimana ada seorang wanita muncul dari ruangan dalam kuil? Padahal sebuah di antara larangan yang amat keras dari kuil Siaw Lim si dimanapun juga, adalah hadirnya seorang wanita kebagian dalam kuil. Merupakan pantangan keras karena para tokoh hosyo maklum bahwa di antara segala godaan, yang paling mudah menjatuhkan keteguhan batin para pendeta adalah wanita. Akan tetapi deretan anak murid Siaw Lim Pai yang berlutut paling belakang, yaitu golongan murid yang tidak menjadi pendeta, tidaklah setekun para hosyo itu. Melihat munculnya seorang wanita muda cantik berpedang dari balik arca, terkejutlah mereka dan bangkitlah kecurigaan mereka. Enam orang murid Siaw Lim Pai sudah melompat dengan gerakan ringan, menghadang di pintu tengah antara ruangan tengah dan ruangan depan. Para tamu yang hadir di ruangan depan juga menjadi heboh. Melihat dirinya dihadang, Lucian tersenyum dingin. Ingin ia menyerbu keluar, akan tetapi maklum bahwa Care ini bukanlah Care yang bijaksana. Biarlah ia mempergunakan ketajaman lidahnya sebelum terpaksa mengandalkan ketajaman pedangnya, maka ia berhenti melangkah dan menanti, berdiri tegak dan tetap tersenyum dingin. Ia tahu bahwa murid-murid Siaw Lim Pai yang bukan pendeta itu biarpun masih banyak di antara mereka yang muda-muda, rata-rata memiliki kepandayan tinggi karena mereka ini pun merupakan murid-murid Kian Hai Ho Siang ketua Siaw Lim. Memang sesungguhnya lah dugaan Lucian ini. Di antara anak murid yang bukan pendeta, memang banyak yang langsung menjadi murid Kian Hai Ho Siang, bahkan murid-murid bukan pendeta inilah yang rata-rata memiliki kepandayan tinggi karena mereka ini adalah murid ilmu silat, bukan murid agama. Di antara para Ho Siang, kiranya hanya dua orang yang menonjol kepandayanya, yaitu Chang Hon Ho Siang dan Chang Hie Ho Siang, sungguhpun mereka itu sejak kecil hanya belajar agama dan kebatinan, dan baru setelah tua mempelajari ilmu silat. Bahkan tiga orang di antara para murid yang kini berdiri menghadang, yang usianya di antara 30 dan 40 tahun, terhitung Su Heng, kakak seperguruan, Chang Hon dan Chang Hie Ho Siang, sungguhpun kedua orang Ho Siang ini lebih tua usianya. Mengapa demikian? Karena tiga orang ini sudah lebih dulu menjadi murid mempelajari ilmu silat dari Kian Hai Ho Siang. Akan tetapi enam orang murid siau limpai itu hanya berdiri menghadang dengan sinar matah, tajam, tidak turun tangan karena memang mereka hanya bermaksud mencegah wanita cantik itu keluar dari situ. Mereka tidak akan mengganggu suasana hening dan penuh himat dalam upacara sembahyang itu. Akhirnya selesailah pembacaan doa dan para Ho Siang itu bangkit berdiri. Segera Chang Hon Ho Siu yang keras dan jujur itu membentak, wanita dari mana berani mati memasuki kuil kami tanpa izin. Lu Sian menentang pandang matah Ho Siu itu sambil tersenyum mengejek, tanpa menjawab. Tak sudi ia menjawab. Pertanyaan itu dilontarkan dengan care begitu kasar. Pada saat itu, para tamu yang melihat sembahyangan telah selesai banyak yang mendekat untuk melihat peristiwa aneh itu. Tiba-tiba seorang di antara mereka berseru. Ah, dia Tok Siu Kwei. Mendengar julukan Tok Siu Kwei, iblis cilik beracun, ini semua orang kaget sekali. Lu Sian dengan tenang mengerling dan melihat dandanan orang itu seperti Piao Su, pengawal. Ia dapat menduga bahwa orang itu tentulah ada hubungannya dengan para Piao Su Hang Ma Piao Kiok yang telah menghancurkan pertalian asmara antara dia dengan Tan Hui. Para pendekta mendengar julukan yang biarpun masih baru namun sudah terkenal itu, terkejut. Kian He Ho Siang sendiri lalu berkata, Omi Tohut. Kiranya putri Beng Kau Chu yang sengaja datang membuat geger. Nona, di antara kami kaum pendekta Siaw Lim Pai tidak pernah ada urusan dengan Beng Kau, bahkan hubungan antara Pim Cheng dan ayahmu, Beng Kau Chu Pat Jiu Senong tak pernah dikotori oleh permusuhan. Mengapa kau hari ini mengganggu upacara sembah yang kami? Mendengar ucapan yang sopan dan sikap yang sabar dari kakek itu, Lu Sian lalu berlagak penuh kehalusan. Ia menjura dengan penuh hormat dan suaranya lemah lembut dan merdu ketika ia menjawab, Harap lo suhu sudi memaafkan saya yang lancang. Karena mendengar dari ayah bahwa Siaw Lim Pai paling benci kepada wanita dan memberi pantangan bahwa lantai pedalaman kuil Siaw Lim Pai tidak boleh diinjak kaki wanita, dan sekali terinjak kaki wanita lantai akan dicuci dengan abu dapur, maka saya menjadi tertarik dan tidak percaya. Maka, menggunakan kesibukan di Siaw Lim Pai ini, saya sengaja mencuri masuk untuk melihat-lihat. Kiranya tidak ada apa-apanya di dalam, yang macam begitu saja melarang terinjak kaki wanita. Sungguh keterlaluan. Akan tetapi, betapapun juga saya mohon maaf kepada lo suhu dan biarlah setelah pulang akan saya ceritakan kepada ayah bahwa biarpun para pendeta lain di Siaw Lim si galak-galak dan benci wanita, namun ketuanya amat peramah dan baik hati. Kian Hei Ho Siang tertawa dan menggeleng-geleng kepalanya. Sungguh cocok dengan ayahnya. Pandai dan keji, baik tangan maupun mulutnya. Sudahlah, nona cilik. Melihat muka ayahmu dan mengingat bahwa hari ini adalah hari baik, biarlah Pin Cheng menganggap pelanggaran berat ini seperti tidak pernah ada. Kau boleh pergi, ia menghela nafas panjang. Suhu. Ijinkanlah teucu, murid, mengajukan pertanyaan lebih dulu. Munculnya wanita ini sungguh mencurigakan. Kian Hei Ho Siang mengangguk. Boleh, tapi jangan lupa, Pin Cheng telah memberi ampun akan pelanggarannya. Pelanggaran memasuki kuil memang telah suhu beri ampun. Akan tetapi siapa tahu ada pelanggaran lain yang lebih hebat. Hi, Tok Siao Kwei, jawablah lebih dulu pertanyaan Pin Cheng sebelum engkau pergi dari sini. Lu Sian membalikan tubuh dan menghadapi Hu Siu itu dengan senyum mengejek. Panas dadanya mendengar ia disebut setan cilik beracun, sebuah julukan yang diberikan orang kepadanya di luar kehendaknya. Heh, setan tua busuk, kalau pertanyaanmu tidak busuk, baru akan ku jawab. Kurang ajar, berani kau memakipin Cheng Chong Hon Ho Siu membentak dan matanya melotot. Lu Sian juga pelototkan matanya. Kau menyebut aku setan cilik beracun, aku pun menyebut engkau setan tua busuk, apa bedanya? Bukankah itu berarti antara kita sudah impas, satu-satu? Bukan main marahnya Chong Hon Ho Siu. Ia adalah seorang di antara murid Siaw Lim Pai yang dipercaya suhunya, bahkan dialah calon ketua kelak, karena sejak saat gurunya mengundurkan diri untuk bertapa, Chong Hon Ho Siu lah yang mewakilinya. Karena ini ia senantiasa bersikap penuh wibawa dan sungguh-sungguh. Siapanya nah hari ini ia dipermainkan seorang wanita muda di depan banyak tamu. Kalau ia tidak ingat akan pesan suhunya, tentu ia sudah turun tangan memberi hajaran kepada setan cilik ini. Baiklah akanku sebut Nona kepadamu. Nona, tadi suhu sudah mengampunimu. Akan tetapi, kami tidak percaya engkau akan dapat memasuki pekarangan belakang kuil tanpa diketahui penjaga. Tentu ada yang membantumu masuk. Katakan, siapa dia yang membantumu? Diam-diam Lusian merasa heran. Para penjaga di belakang tadi sudah tahu agaknya akan perbuatan kuandi. Kenapa kepala gundul ini belum tahu? Ah, tentu saja. Mereka ini tadi sedang sibuk berdoa, tentu hal itu belum dilaporkan. Ia tersenyum lebar dan menjawab, Lusuhau, kuil ini adalah kuilmu, yang menjaga adalah penjagamu. Bagaimana aku bisa tahu akan kelala yang penjagamu? Tentang bagaimana caranya aku masuk ke pekarangan belakang, ah, itu kewajibanmu untuk mencari tahu dan menyelidik. Sudah, aku mau pergi. Nanti dulu bentak Chang Hon Hoseo, suaranya mengguntur. Eh, Hoseo tua, kau mau apa Lusian menoleh ke arah Kian Hai Hoseong dan berkata, Lusuhau yang mulia, muridmu yang satu ini benar-benar tidak patut. Terpaksa saya berlaku kurang hormat kepadanya. Chang Hon, mengapa menahan dia? Lebih baik lekas-lekas suruh dia pergi, Hoseo tua itu mengomel dan diam-diam ia mencelah muridnya yang hanya mencari perkara saja menghadapi wanita ini. Di depan begini banyak orang, wanita berandalan ini tentu dapat membuat para Hoseo Siaulim Si menjadi buah tertawaan orang banyak. Suhu, Chang Hon Hoseo memberi hormat kepada gurunya. Dia baru saja berkeliaran di dalam kuil, siapa tahu dia mengambil sesuatu? Mendengar ini, Lusian terkejut sekali. Tak disangkanya Hoseo galak itu ternyata bukan orang bodoh. Ia lalu cepat melangkah maju, mengedikan kepala membusungkan dadanya mendekati Kian Hai Hoseo Siaulim Si dan berkata nyaring, Lusuhau, apakah ada orang menyangka aku mencuri benda di kuil? Hayo geledahlah aku, geledahlah ia melangkah maju dan dadanya yang membusung itu menantang, agak berguncang ketika ia menghampiri ketua Siaulim Si sampai dekat. Omi Tohut Kian Hai Hoseo yang melangkah mundur, ngeri menyaksikan dada membusung itu begitu dekat. Pinceng takkan menggeledah. Kau, Hoseo tua? Kau mau menggeledah? Kau menuduh aku mencuri? Hayo geledahlah. Tak tahu malu, geledahlah aku kini ia menghampiri Chang Hon Hoseo yang juga mundur-mundur kewalahan, mukanya berubah merah sekali. Menuduh orang mencuri, disuruh menggeledah tidak mau. Cih, benar-benar menyebalkan. Aku tidak mau berdiam lebih lama lagi di sini. Lusian melangkah lebar menuju ke pintu. Mendadak berkelebat bayangan putih yang tahu-tahu sudah menghadang di depan Lusian. Dia adalah seorang wanita berusia 40 tahun lebih, pedangnya dipunggung, kelihatan gesit dan gagah. Chang Hon Su Heng benar. Kau harus digeledah rentak wanita ini. Lusian memandang dengan macu bersinar marah. Kau hendak menggeledah? Berani kau begini menghinaku? Wanita itu adalah seorang anak murid Siaw Lim Si yang kepandainya sudah tinggi, bernama Tan Li Uniu. Ia memandang rendah Lusian yang kelihatan masih seperti seorang gadis muda, maka sambil tersenyum ia menjawab, mengapa tidak berani menggeledahmu? Kedua tangannya bergerak cepat sekali, hendak merabat tubuh Lusian. Akan tetapi tiba-tiba wanita itu mengeluarkan seruan kaget, tubuhnya sudah mencelak jauh ke belakang, mukanya pucat karena hampir saja ia celaka. Ketika ia menggerakkan tangan tadi, Lusian juga bergerak dan tahu-tahu secepat kilat dua jalan darah maut di tubuhnya sudah diserang oleh Lusian sehingga jalan satu-satunya bagi Tan Li Uniu hanyalah melompat ke belakang secepat mungkin sehingga ia terhindar daripada malapetaka yang hebat. Lusian tersenyum mengejek, siapa lagi hendak menggeledahku? Orang-orang gagah dari Siaw Lim Pai memang hanya suka menghina seorang wanita. Hayo kalian hwasyo-hwasyo berkasa, siapa mau menggeledah? Siapa mau menggunakan kesempatan ini untuk menghina seorang wanita berabah-rabah badannya dengan dalih menggeledah? Tak tahu malu. Semua hwasyo dan murid Siaw Lim Pai tidak ada yang berani berkutik. Mereka memandang dengan muka merah dan serba salah. Tan Li Uniu merupakan seorang murid perempuan terpandai di Siaw Lim Pai, maka murid perempuan lain tidak ada yang berani maju. Tan Li Uniu sendiri hampir celaka menghadapi wanita berandalan yang liai itu, apalagi mereka. Ada pun murid-murid pria yang berkepandaian lebih tinggi, menjadi mati kutu setelah mendengar ucapan Lucian yang menantang. Memang serba susah kalau harus menggeledah tubuh seorang wanita secantik dan semuda itu, apalagi di depan banyak orang. Padahal ketua mereka sendiri sudah mengampuni wanita ini dan sudah memperkenankannya pergi. Pada saat itu dari luar menerobos beberapa orang laki-laki, mengiringkan Yap Kuan Bi yang bermuka pucat sekali. Tiga orang laki-laki itu bersama Kuan Bi sudah menjatuhkan diri berlutut menghadap Kian Hai Ho Siang. Terdengar Kuan Bi berkata, suaranya gemetar. Murid murtap Yap Kuan Bi menghadap suhu, siap menerima hukuman. Koma apa? Ada apa Kian Hai Ho Siang terheran dan bertanya dengan gagap karena ia benar-benar tidak pernah meragukan kesetiaan muridnya yang termuda dan tersayang ini. Suhu, Yap Sute telah bersekutu dengan orang luar dan lancang menyelundupkan seorang wanita memasuki pekarangan belakang. Keparat Chang Han Ho Siu yang mementak ini. Akan tetapi pada saat itu, cepat bagaikan seekor Garuda menyambar, Lu Sian sudah bergerak ke depan dan menangkap lengan Yap Kuan Bi dan terus dibawa meloncat keluar. Pada saat itu, Chang Han Ho Siu yang melihat hal ini cepat menyusul dengan pukulan maut dari Siaw Lim Pai. Yap Kuan Bi juga terkejut dan hendak meronta dari tangkapan Lu Sian, namun tak berhasil. Pada saat itu pula pukulan Chang Han Ho Siu tiba. Biarpun tidak menyentuh tubuhnya, namun tiba-tiba ia merasakan dadanya sesak sehingga pemuda ini langsung muntah darah. Melihat Kuan Bi pingsan, Lu Sian lalu memanggilnya dan sambil meloncat ke depan, tangan kirinya bergerak menyambit ke belakang. Pada saat itu tiga orang murid Siaw Lim Pai tingkatan atas bersama seorang wanita, yaitu Tan Li Unio sudah mengejar. Mereka berempat terkejut sekali dan cepat-cepat mereka lompat menghindarkan diri dari sambaran sinar merah senjata rahasia Lu Sian. Ketika mereka mengejar terus, mereka telah tertinggal jauh. Tentu saja sukar bagi mereka berempat untuk dapat menyusul Lu Sian karena Lu Sian telah mempergunakan Ginkangnya yang hebat yang ia pelajari dari Mendiang Hongi Tiameng Tan Hui, yaitu ilmu lari cepat Chuan In Hui, terbang menerjang mega. Untung bagi Lu Sian. Chang Hon Hoseo dan Chang Hie Hoseo yang hendak mengejar pula telah dicegah oleh Kian Hai Hoseo yang berkata, Omi Tohut, semoga Seng Buddha melimpahkan kesadaran kepada mereka yang sesat. Chang Hon dan Chang Hie, tak usah mengejar. Ketiga Su Hengmu dan seorang Sumoimu sudah cukup. Kita tidak perlu menanam bibit permusuhan dengan golongan lain. Ku rasa empat orang muridku itu sudah maklum. Asal dapat menangkap kembali Kuan Bi dan membawanya ke sini untuk menerima hukuman, cukuplah. Demikianlah upacara semilah yang dikuil Siaw Lim siang tadinya akan dibuat besar-besaran dan meriah, ternyata menjadi sunyi dan muram akibat peristiwa itu. Para tamu juga tahu diri, melihat keadaan cuan rumah tertimpa urusan yang tidak menyenangkan mereka lalu berpamit dan meninggalkan kulil itu dalam keadaan suram. Lu Sian berlari cepat sekali. Setelah memasuki sebuah hutan 30 li jauhnya dari Kim Peng, ia berhenti dan meletakkan tubuh Kuan Bi di atas rumput, terlindung dari sinar matahari senja oleh pohon besar. Segera ia memeriksa keadaan kekasihnya itu. Ketika membuka bajunya, tampak kulit dada membayang biru, tanda bahwa Kuan Bi telah menderita lukap pukulan yang cukup hebat. Cepat ia mencari air untuk membasai kepala pemuda itu, lalu memberinya pula minum sedikit. Kuan Bi siuman kembali dan membuka matanya. Melihat Lu Sian, ia tersenyum dan menggeleng kepalanya. Lu Cici, aku telah membuat kau banyak susah. Lu Sian menggunakan pipinya menutup mulut pemuda itu dan berbisik di telinganya. Kusah, kau mengigau, bicara dibolak-balik. Akulah yang membuat kau menderita seperti ini. Akan tetapi jangan takut. Selama ada aku di sini, tidak ada seorang pun boleh mengganggumu, siapapun juga dia. Kuan Bi tersenyum, akan tetapi berbareng dua titik air mata membasai pipinya, lalu kembali dia menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Tidak mungkin, dosaku terhadap Suhu dan Siaulimpai tidak boleh ku hindari, aku harus kembali ke sana. Lu Cici kau pergilah, tinggalkan aku. Budimu sudah terlampau banyak. Chin, cinta kasihmu takkan ku lupakan selama hidupku. Kau tinggalkanlah aku, biarku hadapi sendiri kemarahan Suhu. Lu Sian menciumnya. Timbul rasa sayangnya kepada pemuda ini, rasa sayang yang terdorong rasa haru mendengar betapa pemuda ini amat mencintainya, cinta sungguh-sungguh, cinta yang membuat pemuda itu sanggup berkorban untuknya. Belum pernah ada cinta orang seperti ini, kecuali, kecuali agaknya, cinta kasih kue-eseng yang telah mati. Tidak, aku tidak akan pergi dari sampingmu. Mereka itu boleh saja datang dan mereka hanya akan dapat mengganggu dirimu jika aku sudah menjadi mayat. Lu Cici, Ah, Lu Cici Kuan Bi merangkul dan roboh pingsan pula. Guncangan jantungnya akibat rasa haru dan kasir ini membuat napasnya sesak dan luka itu menyerangnya lagi, membuatnya pingsan. Lu Sian cepat menaruh telapak tangan kirinya ke atas dada yang terpukul, lalu sambil duduk bersilah ia mengarahkan singkangnya untuk membantu kekasihnya memanaskan jalan darah, memperkuat hawa sehingga luka itu akan cepat sembuh. Ia duduk dalam keadaan begini sampai senja terganti malam. Bulan sudah muncul sore-sore dan keadaan menjadi terang seperti siang. Tiba-tiba Lu Sian terkejut oleh suara bentakan. Perempuan tak bermalu. Kau serahkan murid siau limpai yang murtad itu kepada kami. Lu Sian terkejut sekali, akan tetapi ia tidak melepaskan tangannya dari atas dada Kuan Bi. Ia hanya mengerling dan tampaklah olehnya empat orang berdiri tidak jauh dari pohon. Yang seorang adalah wanita yang tadi hendak menggeledahnya, maka ia memandang rendah. Yang tiga adalah laki-laki semua, yaitu murid-murid siau limpai yang tadi ia lihat ikut menghadang di pintu. Dua orang berusia empat puluh lebih. Yang seorang lagi paling banyak berumur empat puluh, mukanya putih halus seperti pemuda belasan tahun, tubuhnya kecil akan tetapi matanya berkilauan terkena cahaya bulan. Orang kedua berkumis kecil panjang bergantung ke bawah, sedangkan orang ketiga bermuka kurus sehingga tulang-tulang pipinya menonjol keluar, tampak menyeramkan. Cih, perempuan tak tahu malu. Menculik laki-laki wanita yang bukan lain adalah Tan Li Unima murid siau limpai itu mencaci. Panas hati Lu Sian. Wataknya yang nakal membuat ia sengaja memanaskan hati orang. Ia menunduk, merangkul leher dan mencium Kuan Bi yang masih pingsan dengan mesra dan lama. Dengan hati geli ia mendengar betapa Tan Li Unio mengeluarkan suara menyumpah-nyumpah dan meludah, sedangkan laki-laki berkumis itu membentak lagi. Kami mengingat ayahmu ketua Bengkau, dengan baik-baik minta kembalinya adik seperguruan kami. Akan tetapi bukan berarti kami takut kepadamu. Jangan sesalkan kami kalau kami menggunakan kekerasan apabila kau membangkang. Lu Sian tertawa mengejek dan ringan bagaikan seekor kupu-kupu ia melompat ke atas cabang pohon dan dari situ ia melayang turun. Indah sekali gerakannya, indah seperti seorang Dewi Kahyangan menari dan seperti seekor kupu-kupu terbang melayang mencari madu kembang. Dengan ringan sekali ia melompat pula ke depan empat orang murid Siao Lin Pai itu sambil berkata, Betul kalian tidak takut kepadaku? Kalau tidak takut, kenapa kalian mau mengeroyoku berempat Lu Sian berkata sambil tersenyum manis? Siapa hendak mengeriok? Tak tahu malu. Kami orang-orang Siao Lin Pai bukanlah pengecut yang suka mengandalkan jumlah banyak mencari kemenangan bentak si muka halus yang bernama Longkiat. Airh, airh, begitukah? Jangan-jangan hanya untuk bersombong saja begitu, nanti kalau sudah terdesak lalu melolong-lolong minta bantuan kawan dan sambil menebalkan muka kalian berempat maju berbareng. Cukup, kami datang bukan untuk berdebat kata si kumis yang bernama Loken Siong. Ku ulangi lagi, kami datang untuk membawa pulang Lepkuan Bi, tidak ada sangkut prautnya dengan kau. Wah, jangan galak-galak. Bagaimana tidak ada sangkut prautnya dengan aku? Kalian hendak membawa pulang dia untuk dipukul lagi? Untuk dihukum? Enak saja. Aku yang tidak suka membiarkan dia disiksa. Si muka kurus yang bernama Tanbok, kakak Nisan Tanli Uniyo, tak sabar lagi. Ia membentak sambil menudingkan telunjuknya yang hanya tulang terbungkus kulit itu ke arah muka Lusian, bocah setan banyak tingkah. Kami datang berurusan dengan sute kami sendiri, mengapa kau turut campur? Kau berhak apakah mencampuri urusan dalam orang-orang siau limpai seperti kami? Huh, kalian berempat dan semua orang siau limpai yang tak tahu malu. Kalian semua berhak apakah mencampuri urusan pribadi Lepkuan Bi dan aku? Kami saling mencinta, kalian tahu. Kami saling mencinta, dan kami berhak, sama-sama mudah sama-sama suka, kalian mau apa? Tentu saja aku tidak membiarkan kalian membawa pergi Lepkuan Bi yang sudah terluka oleh si keledai gundul tadi. Kurang ajar kau. Sekali lagi ku peringatkan, lebih baik kau mundur dan jangan mencampuri urusan siau limpai kata Lokeng Siong marah. Tidak bisa tidak aku mencampuri urusan Lepkuan Bi. Pendeknya, aku melarang kalian membawanya pergi, habis perkara. Kau menantang kumis Lokeng Siong bergerak-gerak. Terserah. Aku sudah berjanji bahwa orang hanya dapat membawa tubuh Lepkuan Bi kalau aku sudah menjadi mayat. Iblis betina, kau sudah bosan hidup? Hei hei, kalian hendak mengeroyok Lu Siong mengejek. Kuna sehatkan kalian, kalau memang hendak memaksa dan hendak menyerangku, lebih baik kalian maju berempat mengeroyokku, karena kalau maju seorang demi seorang berarti mengantar nyawa dengan sia-sia. Perempuan sombong bentak liongkiat marah. T.W.A. Suheng, biar siau temengusir iblis betina ini. Eh, eh, benar-benar hendak maju satu-satu? Awas, aku sudah memberi peringatan. Karena Kuan Bi juga murid siau limpai, aku tidak bermaksud memusuhi siau limpai, akan tetapi kalau kalian mendesak, jangan salahkan kaki tanganku yang tidak bermata. Sombong liongkiat sudah menerjang dengan ilmu silat tangan kosong lohankun yang terkenal tangguh itu. Dengan kuda-kuda terpentang dan langkah diseret hampir berbareng, ia melancarkan pukulan bertubi-tubi ke arah dada dan pusar. Berat dan mantap pukulan ini, mendatangkan angin pukulan yang mengeluarkan bunyi menderu. Lusian menggerakkan tangannya dengan jari terbuka. Dengan telapak tangannya ia menerima kedua kepalan tangan lawan hingga telapak dan kepalan itu saling menempel. Saat itu juga Lusian dapat merasakan tekanan tenaga si muka halus amatlah kuatnya. Ia tidak melawan, melainkan meminjam tenaga pukulan liongkiat. Kedua kakinya diayun ke belakang sehingga tubuhnya terangkat naik ke atas dengan kedua tangan masih menempel pada kepalan lawan. Selagi liongkiat terkejut sekali menyaksikan penyambutan lawan yang luar biasa ini, tiba-tiba Lusian sudah mengirim pukulan dengan sodokan jari tangan kanannya mengarah ubun-ubun kepalanya. Karena pada saat itu tubuh Lusian berada tepat di atasnya, maka serangan itu luar biasa dasyat dan bahayanya, amat cepat datangnya sehingga sukar ditangkis lagi. Sete, awas lo kengseleng berseru kaget sekali sambil lompat mendekat diikuti Tanbok dan Tanli Unyu. Pada saat yang amat berbahaya itu, liongkiat masih sempat memperlihatkan bahwa murid siau limpai tidaklah semudah itu dirobohkan. Ia membuang tubuhnya ke belakang, roboh terjengkang bagaikan sepotong galok kayu. Akan tetapi begitu pundaknya menyentuh tanah, ia sudah melakukan poksai, salto, ke belakang, berjungkir balik sampai tiga kali. Ia berdiri dengan muka pucat dan keringat dingin membasai dahinya. Bergidik ia kalau teringat betapa dalam segerakan saja ia tadi sudah hampir tercengkeram maut. Lusian sudah berdiri sambil tersenyum manis. Memang kepandayan Lusian sekarang jauh bedanya dengan ketika ia mula-mula meninggalkan suaminya, Kams Iek. Sekarang ia telah memperoleh kemajuan yang amat hebat. Ginkangnya sudah terlatih baik dan yang ia warisi dari Tan Hui adalah ilmu ginkang yang terhebat di zaman itu. Juga ia telah mempelajari tiga macam kitab Sampo Chin Keng dari ayahnya, maka baik ilmu silat tangan kosong maupun ilmu pedangnya sudah meningkat beberapa kali lipat, ditambah gerakan yang luar biasa cepatnya berkat Ginkang Chuan Ing Hoi. Sudah kukatakan, lebih baik kalian mundur dan jangan ganggu aku dan nyat Kuan Bi. Atau kalau kalian dekat mengajak berkelahi, majulah berbareng. Kalau satu-satu, percuma, tidak akan ramai. Bukan main pedas dan tajamnya kata-kata ini memasuki dada keempat orang murid siau limpai itu. Akan tetapi melihat kenyataan bahwa memang ilmu kepandayan wanita ini seperti iblis, dia memang bukan lawan mereka kalau maju seorang demi seorang. Bahkan seandainya Chang Hon Hoa Siu sendiri yang maju, belum tentu saudara seperguruan itu akan dapat menandingi Lusian. Kau menantang kami maju berempat kata Lokeng Siuong hati-hati. Hai hek, mengapa tanya-tanya lagi? Majulah bersama, biar lebih asyik aku melayani kalian berempat. Bukan kami takut maju seorang demi seorang, akan tetapi kau menantang dan kau terlalu menghina. Jiwi Sute, kedua adik seperguruan, dan Sumoy, mari kita basmi iblis bertina sombong ini seru Lokeng Siuong sambil mencabut senjatanya, sebatang ruyung berwarna hitam yang tadinya ia semiunyikan di bawah bajunya. Tan Li Unio dan Li Yong Kiat mencabut pedang masing-masing, sedangkan Tan Mok mengeluarkan senjatanya yang hebat, yaitu sehelai rantai baja. Mereka segera mengambil kedudukan empat penjuru, mengurung Lusian dengan gerakan perlahan dan langkah teratur, Metel tak berkedip memandang lawan yang terkurung di tengah-tengah. Lusian masih tersenyum, kedua kakinya membuat kuda-kuda menyilang. Tubuhnya miring, kedua lengannya diangkat ke atas, melengkung di atas kepala dengan jari-jari tangan terbuka. Pasangan kuda-kudanya ini amat manis seperti orang menari, akan tetapi menyembunyikan kesiap-siagaan yang lengkap dan gagah. Keluarkan senjatamu bentak Lokeng Siuong yang menjadi pimpinan sambil mengangkat ruyungnya ke atas. Aku sudah siap, seranglah. Mengeluarkan senjata tak usah kau perintah jawab Lusian senaknya. Siut, siing, war keempat senjata itu sudah menyambar ganas, sinarnya tertimpa cahaya bulan menyilaukan mata. Akan tetapi keempatnya hanya mengenai angin karena tubuh Lusian sudah lenyap menjadi bayangan yang berkelebatan dan menyelinap di antara sinar keempat senjata itu. Bukan main hebatnya Ginkang Chuan Inghui itu. Makin hebat empat senjata itu menyambar dan mengikuti gerakan bayangannya, makin cepat pula Lusian bergerak dan mendadak. Keranggak, keringgak, teranggak-terang bunga api berpijar dan berhamburan. Tanpa dapat diikuti pandang mata lawan, tahu-tahu Lusian sudah memegang Toa Hang Kiam di tangan kanannya dan sekaligus ia telah menangkis keempat buah senjata lawan. Hanya Tan Li Unio seorang yang merasa betapa tangan kanannya yang memegang pedang serasa lumpuh karena ia kalah tenaga. Akan tetapi tiga orang murid siau limpai yang lain dengan gerang mendapat kenyataan bahwa biarpun dalam Ginkang mereka kalah jauh oleh Lusian, namun mengenai tenaga Sinkang, setidaknya mereka dapat mengimbangi. Maka mereka mendesak makin hebat, mengerahkan tenaga dan berusaha mengadu senjata agar pedang di tangan Putri Beng Kauju itu terpukul lepas. Namun Lusian adalah seorang yang amat cerdik. Ia maklum bahwa tidak menguntungkan baginya kalau ia mengadu tenaga kekerasan dengan tiga orang laki-laki yang memiliki luakang hampir sempurna ini, maka ia lebih mengandalkan kelincahan gerakannya untuk mengelak dan balas menyerang. Karena ia lebih banyak mengelak inilah maka empat orang pengeroyuknya mengira bahwa ia terdesak. Orang-orang Xiao Lin Pei amat berdisiplin dan selalu mentaati guru mereka. Karena tadi mereka berempat sudah mendengar sendiri betapa suhu mereka, Kian Hai Ho Siang, tidak menghendaki permusuhan dengan Beng Kauju, bahkan sudah mengampuni Lusian, kini mereka merasa tidak enak sekali kalau sampai membunuh Lusian. Tok Xiao Kwei, kami mentaati guru kami mengampunkan engkau. Pergilah dari sini dan jangan mencampuri urusan Xiao Lin Pei kata Lokeng Seleng dengan suara keras. Inilah salahnya. Tadinya Lusian hanya ingin mempermainkan mereka saja, mengalahkan mereka dengan ilmunya kemudian lari lagi membawa pergi Hap Kuan Bi. Akan tetapi mendengar ucapan ini, bangkit kemarahan dan keangkuhannya. Dia memang seorang yang keras hati, pantang dikatakan kalah. Mendengar ini darahnya bergolak dan ia mengeluarkan seruan nyaring, merupakan lengking lebih mirip suara iblis seruman. Akan tetapi pedangnya kini bergerak secara luar biasa, bergelombang dan berubah menjadi gulungan sinar yang membentuk lingkaran-lingkaran besar lalu berubah lagi menjadi gelombang-gelombang yang datang menerjang ganas. Inilah Toa Hang Kiam Sud yang kini telah menjadi ganas dan luar biasa dasyatnya. Di tengah-tengah lengkingnya yang belum putus, terdengar teriakan ngeri dan tampak leong kia terguling oboh dalam keadaan mengerikan karena pundaknya telah terbabat putus berikut lengan kanannya. Ia bergelimpangan mandi darah, berkelojotan dan tak dapat mengeluarkan suara lagi. Tok Siao Kwei, hutang jiwa harus dibayar jiwa teriak lo kengselong marah sekali. Tok Siao Kwei, berani kau membunuh Suteku Tanbok juga membentak dan rantainya berdesing-desing menyambar. Lu Sian tertawa bergelak, lalu melompat mundur. Ketika ketiga orang pengeroyuknya yang menyangka dia hendak kabur itu mendesaknya, tiba-tiba tangan kirinya bergerak dan sinar merah menyambar ke arah mereka. Celakatan Li Unio berseru. Karena dia berada paling belakang, maka ia sempat melihat gerakan ini dan dapat mengelak. Akan tetapi dua orang suhennya yang jaraknya terlalu dekat, terlambat mengelak. Mereka dapat melindungi tubuh atas dengan putaran senjata, akan tetapi paha kanan masing-masing telah terkena jarum siang-tuk siang. Seketika hidung mereka mencium bau amis akan tetapi harum, maka maklumlah mereka bahwa mereka terkena senjata beracun. Namun keduanya masih belum roboh dan masih memutar senjata. Lu Sian tidak berhenti sampai di situ. Begitu tangan kirinya menyambitkan jarum, ia telah menerjang maju lagi mainkan pedangnya dengan jurus dari ilmu pedang Toa Hang Kiam Sud yang dirasyat. Dua kali pedangnya berkelebat dan robohlah Lokeng Slong yang tertembus pedang lehernya, dan Tanbok yang hampir putus pinggangnya, perutnya robek dan isi perutnya keluar. Mereka berdua tidak menderita lama, cepat menghembuskan napas terakhir menyusul arwah Liong Kiat yang tewas lebih dulu. Tok Siaw Kwei, kau benar keji dan ganas Tanli Unio marah sekali dan menjadi nekat, lalu menyerbu dengan pedangnya. Sambil tersenyum Lu Sian menangkis dan mengerahkan tenaga. Teranggak pedang Tanli Unio terlepas dari tangannya. Dengan kakinya Lu Sian menendang, membuat tubuh Tanli Unio roboh terguling, kemudian matanya yang sudah menjadi beringas itu berkilat ketika pedangnya ditusukan ke bawah. Teranggak. Lu Sian meloncat ke belakang, wajahnya pucat, matanya terbelalak memandang kepada Yap Kuan Bi yang ternyata telah menangkis pedangnya. Kau, kau Tok Siaw Kwei dengan pedangnya Kuan Bi menudin kepada kekasihnya. Orang menamakan aku begitu, namaku Lu Sian, kau tahu. Kau, kau perempuan hina. Kau telah membunuh tiga orang Su Hengku dan hendak membunuh Su Ciku? Keparat Jahanam. Ku bunuh Hengkau Yap Kuan Bi menyerang, akan tetapi karena tubuhnya masih lemah, sekali ditangkis siaroboh terguling. Lu Sian yang mukanya menjadi pucat itu tiba-tiba meludah. Cih, kiranya kau pun sama saja. Laki-laki berhati palsu. Mual perutku melihatmu setelah berkata demikian, sekali berkelebat Lu Sian lenyap dari tempat itu. Yap Kuan Bi menangis menggerung-gerung ketika menyaksikan keadaan tiga orang Su Hengnya yang tewas dalam keadaan demikian mengerikan. Ia menjambaki rambutnya dan memukul kepalanya sendiri seperti orang gila. Percuma saja Tan Li Unio menghiburnya. Akhirnya murid wanita Xiao Lim Pai itu berlari cepat melaporkan ke kuil Xiao Lim Si. Tentu saja berita ini menimbulkan geger. Chang Hon Ho Sio dan Chang Hie Ho Sio sendiri bersama beberapa orang Sute berlari-lari ke arah hutan itu dan apa yang mereka dapatkan. Yap Kuan Bi telah tewas di samping ketiga orang Su Hengnya, lehernya hampir putus dan tangan kanan penuh darahnya sendiri. Ia telah membunuh diri karena telah menyesal. Sementara itu Lu Sian sudah mempergunakan ilmu Kot In Hui untuk berlari cepat sekali. Ia merasa kecewa dan menyesal. Ia benar-benar muak mengingat kepalsuan cinta kasih Kuan Bi yang tadinya dikira benar-benar suci murni. Bahkan pengalaman ini membuat ia makin muak terhadap laki-laki, makin tidak percaya, dan makin sakit hati. Di samping kekecewaannya, ia pun merasa girang bahwa ia berhasil mengambil kitab ilmu In Yang Tiam Hoat dari Xiao Lim Pai. Ia gemas kepada orang-orang Xiao Lim Pai yang telah menghancurkan ikatan cinta kasihnya dengan Kuan Bi, maka kini pikirannya tertuju kepada Supet Hang Atos Unikou di Kudil Kuan Im Bliu. Ia harus dapat merampas kepandaian Nikou itu, ilmu yang membuat ia selama nyatakan menjadi tua. Ia akan memaksa pendekar wanita Xiao Lim Pai itu untuk menyerahkan rahasia kepandaiannya. Hari telah malam ketika ia tiba di Kudil Kuan Im Bliu. Kudil itu telah menutup daun pintu depan, akan tetapi sebuah lampu gantung menerangi ruangan depan. Lucian menghampiri pintu dan mengetuk. Terdengar suara langkah kaki dari dalam menuju pintu dan sebelum daun pintu dibuka, suara lembut seorang pendekar wanita bertanya. Siapakah yang datang di luar dan ada keperluan apa malam-malam mengunjungi Kuan Im Bliu? Aku Lucian, mohon bertemu dengan Sunikou. Ketika Sunikou keluar dan melihat Lucian, ia tersenyum ramah dan menegur. Eh, kiranya lu lihiap yang datang. Keperluan apakah gerangan yang membawa lihiap malam-malam datang mengunjungi tempatku yang buruk? Dan di mana adanya Kuan Im Bliu? Akan tetapi Mikou ini mengerutkan keningnya ketika melihat pandang match Lucian amat berlainan dengan beberapa hari yang lalu, bahkan ia melihat Lucian membanting kaki lalu berkata tak manis. Tak perlu kita berpanjang kata, Sunikou. Kedatanganku ini hanya perlu minta kepadamu agar kau membuka rahasiamu tentang ilmu awet muda Lucian mengancam dengan suara dan pandang matanya. Kalau kemarin dulu ketika datang ke sini bersama Kuan Im Bliu merasa suka kepada pendekar wanita yang awet muda ini, sekarang ia memandannya dengan match benci. Sunikou kelihatan tidak menyenangkan hatinya lagi. Memang pengaruh rasa benci amat jahat, membutakan mata. Karena ia merasa sakit hati kepada Siow Lim Pai, menimbulkan benci di hatinya dan siapapun orangnya yang sudah mabok rasa benci, pandang matanya akan berbalik. Akan tetapi Sunikou orangnya sabar. Ia sudah mampu menguasai batinnya dan ia memandang Lucian dengan senyum wajar. Li Hiap, biarpun Pini merasa heran sekali atas perubahan sikapmu ini, namun penolakan Pini bukan disebabkan oleh sikapmu, melainkan karena rahasia ini kalau terjatuh ke tangan wanita yang belum sadar akan kebenaran, hanya akan merugikan dirinya sendiri saja. Kemudahan dan kecantikan pada usia tua hanya akan menyelewankan hati, membesarkan nafsu, dan percayalah, kelak di waktu kau sudah berusia tua, kecantikan dan kemudahan yang disertai nafsu itu akan menyeretmu ke lembah kesengsaraan belaka. Tak usah banyak cerwek luusian membentak. Lazim, orang yang sudah membenci seorang yang lain, apapun yang keluar dari mulut orang yang dibenci itu selalu diterima keliru dan tak dipercaya. Kau mau serahkan secara baik-baik atau dengan paksaan, aku tetap harus mendapatkan rahasia itu. Suni Kou menghela nafas. Luli Hiap, pikiranmu sedang kacau, batinmu sedang gelap. Biarlah lain kali kau datang kembali bersama Yap Kuan Bi, kita bicarakan hal ini perlahan-lahan secara baik-baik. Alis yang hitam kecil itu bergerak, disusul gerakan tangan kiri. Suni Kou cepat mengelak dengan menjatuhkan diri ke belakang, namun terlambat, jalan darah di pundak kirinya tertusuk sebatang siang-siang. Nikou itu terhuyung lalu menjatuhkan dirinya di atas sebuah kursi, memandang pada luusian dengan metel, terbuka lebar saking heran dan kagetnya. Sambil tersenyum dingin luusian berkata perlahan, Kau sudah terluka siang tok ciam, obat pemunahnya hanya padaku. Lekas kau keluarkan rahasia ilmu awet muda untuk ditukar dengan obat pemunahku. Suni Kou yang masih duduk di atas kursi kelihatan tenang-tenang saja. Om Itihut, kau ini wanita muda sungguh ganas, kasihan sekali kau tersesat jauh tanpa kau sadari. Seorang pertapa seperti aku ini menganggap kematian sebagai pembebasan jiwa daripada kurungan raga yang banyak kehendak dan lemah. Racun jarumu yang mengancam nyawaku sama sekali tidak membuat peni takut. Diam-diam luusian menjadi kecewa sekali. Selaka, pikirnya. Ia tidak bermaksud membunuh, hanya mengancam, akan tetapi kalau wanita gundul ini nekat menghadapi kematian, tidak mau menukar obat pemunah dengan rahasia ilmu awet muda, bagaimana? Niko Wadbandel. Mengapa hendak kau kangkangi sendiri ilmu itu? Apakah kau hanya ingin muda sendiri dan cantik sendiri? Ilmu seperti itu saja mengapa lebih kau hargai daripada nyawamu? Suni Kou menggeleng kepala. Ilmu ini adalah ilmu yang bersumber pada ilmu dari Siaul Impai, ilmu menguatkan tubuh pelajaran Siaul Impai yang ku perkembangkan. Merupakan rahasia Siaul Impai, tak boleh sebarangan diajarkan kepada orang luar, apalagi untuk maksud buruk. Tidak. Biarlah kau pergi, pini akan mati tanpa mengeluh. Tiba-tiba luusian tertawa. Hei hei, enak saja kau ingin mati. Mana aku membiarkan kau mati begitu saja kalau kau tidak mau membuka rahasia itu? Ketahuilah, Suni Kou, racun jarumku itu memiliki daya pembangkit nafsu birahi. Racun Gotok HWA, lima bunga beracun, telah mengalir di dalam jalan darahmu. Tidak terasakah oleh Muni Kou Tolol, betapa ujung hidungmu mencium bau wangi dan tulang punggungmu berdenyut keras? Sebelum mati oleh racun, kau terserang oleh rangsangan birahi dan aku akan mengeramu dalam kamar bersama seorang laki-laki yang kupaksa menemanimu. Hendak kulihat, bagaimana malunya jiwamu kalau pada saat kematianmu engkau melakukan pelanggaran yang paling besar bagi seorang pendeta wanita. Napas unikou terengah-engah, mukanya pucat dan matanya memandang penuh kengerian. Ah, jangan, jangan. Sebenarnya siapakah engkau ini yang begini keji? Orang menyebutku Toksiao KWI. Ah ah, kiranya engkau Toksiao KWI ini Koui itu makin ketakutan karena ia pernah mendengar nama julukan ini sebagai seorang tokoh kengkau yang amat keji dan ganas, maka ancaman tadi bukan tak mungkin dilakukan oleh Toksiao KWI yang terkenal kejam. Pula, sejak terluka tadi ia memang mencium bau harum yang aneh dan memang betul tulang punggungnya berdenyutan keras. Tentu saja sebagai seorang tokoh Siao Lim Pai yang lebih mementingkan pelajaran batin, Miko ini tidak tahu tentang segala racun, dan ia tidak tahu bahwa Lusian sebenarnya membohong. Siang Toksiam yang merah itu memang berbahaya dan racunnya cukup jahat untuk merampas nyawa korbannya, akan tetapi sekali-kali tidak akan menimbulkan gejala nafsu wirahi segala. Dia sengaja mengeluarkan ancaman ini karena dengan tepat ia menduga bahwa hal seperti itu jauh lebih mengerikan daripada kematian bagi seorang wanita pertapa yang saleh. Bagaimana? Aku mengenal seorang kepala rampok dalam hutan, usianya 30 tahun, tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, mukanya penuh cambang bauk dan kaki tangan serta dadanya juga penuh bulu seperti monyet. Dia tunduk kepadaku dan dia amat suka kepada wanita yang wajahnya bersih. Tentu dia akan senang sekali mendapatkan engkau yang masih kelihatan muda dan cantik ini. Suniko bergidik. Meremang bulu tengkuknya mendengar gambaran tentang laki-laki itu. Tak tertahan lagi ia menangis, hal yang selama 10 tahun lebih tak pernah ia lakukan. Baiklah, baiklah, ku berikan rahasia ilmu itu kepadamu. Ia lalu masuk ke dalam kamar dan keluar lagi membawa sebuah kitab tipis tulisan tangan hasil pekerjaannya sendiri. Tidak mudah mencapai tingkat seperti aku, katanya. Untuk dapat mengalahkan kerusakan kulit daging dan tulang, kau harus memiliki dasar ilmu ikin SWEJWE, ganti otot cuci sum-sum, dan untuk pelajaran itu, menyesal kini tidak dapat memberi karena kitabnya tersimpan di Siauling Pai. Akan tetapi seorang berkepandaian tinggi seperti engkau ini tentu akan dapat mempelajarinya dengan mudah. Hanya saja, ilmu ikin SWEJWE yang paling hebat di dunia ini hanyalah dari Godi Pai, di samping Siauling Pai tentu saja. Nah, setelah kau memiliki ilmu itu, engkau pelajari semedi seperti tertunjuk dalam kitab ini, dan makan akar serta daun yang sudah tertulis lengkap pula di situ. Cepat lu Sian menyambar kitab itu dan membuka-bukanya sebentar. Ia percaya bahwa Nikow itu tidak akan membohonginya, maka ia pun lalu mengeluarkan obat pemunah dari sakunya sambil tertawa. Siaang Tok Siam senjata rahasiaku memang mematikan, akan tetapi mana bisa membangkitkan nafsu birai? Nikow itu marah sekali, bangkit berdiri dan menahan diri sedapatnya untuk tidak memaki-maki. Akan tetapi setelah memberikan obat pemunahnya, Lu Sian sudah melompat keluar dan menghilang di tempat gelap sambil membawa kitab yang amat diinginkannya itu. Su Nikow kembali menjatuhkan diri di atas kursi dan menarik nafas panjang berkali-kali. Supet Hang? Supet Hang? Inilah hukumannya kalau orang tidak mentaati nasihat guru. Mendiang Su Hu Dauluk pernah bilang bahwa ilmu awet muda ini mengandung sifat berbahaya dan tidak baik karena menentang hukum alam. Betul kau hanya menghendaki awet muda demi kesehatan, Namun wanita lain tentu akan menganggapku pesolek dan ingin cantik selalu. Dan wanita yang selalu ingin cantik seperti ingin mendapat perhatian dan pujian laki-laki. Ah, betapa memalukan. Supet Hang, kau sudah tua, mengapa tidak mau menerima kekuasaan alam? Jadilah nenek-nenek yang penerima, hadapilah kematian usia tua yang sewajarnya, Dan tentu tidak akan mengalami hal yang begini memalukan, Dengan wajah duka pendeta wanita ini lalu mempergunakan obat pembunah racun yang ditinggalkan lusian. Harta benda, kepandayan, dan kekuasaan duniawi adalah anugerah, bukti kemurahan Tuhan kepada manusia. Namun dalam anugerah ini terbawa pula ujian yang amat berat. Siapa yang kuat menerima anugerah ini, ia akan dapat menikmatinya lahir batin. Sebaliknya, mereka yang tidak kuat menghadapi ujian ini, hanya akan menikmati pada lahirnya saja, Sedangkan pada batinnya mereka akan mengalami kemunduran yang akan membawa mereka kepada kesengsaraan. Namun di antara tiga macam anugerah itu, yang paling berbahaya akibatnya bagi mereka yang tidak kuat adalah kekuasaan. Harta benda dapat menjadikan orang menjadi hamba nafsunya sendiri, Kepandayan dapat menjadikan orang menjadi sombong, tinggi hati dan memandang rendah orang lain. Akan tetapi kekuasaan yang timbul dari kekuatan ataupun kedudukan, Amatlah berbahaya karena dapat menjadikan orang sewenang-wenang terhadap orang lain, Mau menangnya sendiri saja tanpa menghiraukan tata susila dan perikemanusiaan. Liulusian termasuk orang yang mendapat anugerah kekuatan, hasil daripada banyaknya macam ilmu silat yang ia kuasai. Makin pandai, makin kuatlah dia dan makin besar kekuasaannya terhadap orang lain mentaati kehendaknya. Ia menjadi mabok akan kekuatan sendiri, ingin menang sendiri dan tidak peduli akan perikemanusiaan. Makin ia turuti nafsunya, maka makin hebatlah nafsu menggulung dirinya. Makin ia turuti kemurkaannya akan ilmu, ia makin tidak puas dan menghendaki lebih. Sepak terjangnya makin liar menjadi-jadi, sehingga beberapa tahun kemudian Nama Toksiao Kwei menggemparkan dunia perselatan sebagai seorang tokoh yang ganas, liar, kejam dan ditakuti. Untuk mematangkan ilmu yang dirampasnya dari Suniko, seorang dirilusian memasuki Godipai. Ia berhasil mencuri kitab Capsa Sengkeng, kitab ilmu 13 bintang, yang selain mengajarkan latihan wekang dan langkah-langkah kaki, juga ilmu ikin SWEJWE, ganti otot mencuci samsam, seperti yang ia butuhkan. Ilmu kepandainya meningkat cepat sekali dan kini Toksiao Kwei Iliulusian benar-benar menjadi seorang wanita sakti yang sukar dicari tandingannya. Di Godipai ia dikeroyok para hwasyo, akan tetapi sanggup melarikan diri dengan hanya menderita luka ringan setelah merobohkan banyak hwasyo Godipai yang terkenal kosen. Bukan hanya Godipai yang ia serbu, juga ia naik ke puncak Hoasan, mencuri pedang pusaka Pek Giyokyam, pedang pusaka Kemala Putih, yang menjadi pedang pusaka Hoasan Pai. Dalam pertempuran di Hoasan, ia dikeroyok dan berhasil merobohkan lima orang anak murid Hoasan Pai yang lewas oleh pedangnya yang ganas dan dasyat. Kemudian ia lari lagi sehingga semenjak saat itu ia menjadi seorang buruan, dicari dan dikejar oleh orang-orang Siaulimpai, Gobipai dan Hoasan Pai. Namun berkat gerakannya yang lincah, ginkangnya yang tinggi serta kecerdikannya yang seperti setan, ia selalu berhasil meloloskan diri. Bukan hanya itu semua kehebohan yang ia perbuat di dunia Kang Ong. Banyak golongan perselatan yang sengaja ia datangi untuk diajak bertanding, mengalahkan ketuanya dan merobohkan banyak sekali tokoh kenamaan sehingga namanya menjulang tinggi, bahkan melewati nama besar ayahnya sendiri, Pat Jusen Ong. Yang paling hebat adalah ketika ia mendatangi Kong Tong Pai karena mendengar berita bahwa ilmu pedang Kong Tong Pai amat lihai. Ia datang sengaja hanya untuk menantang ketua Kong Tong Pai bertanding ilmu pedang. Juga di Kong Tong Pai ini Lusian merobohkan banyak tokoh, sungguhpun ia belum sanggup mengalahkan ilmu pedang ketua Kong Tong Pai yang bernama Kim Leng Tosu. Namun ia menang cekatan dan lincah sehingga kekalahannya dalam ilmu pedang dapat ia atasi dengan kelincahannya. Demikianlah selama 10 tahun Lusian malang melintang di dunia Kang Ong. Ilmu kepandayanya makin hebat, akan tetapi berkat ilmunya awet muda, wajahnya masih tetap cantik jelita, tubuhnya menyiarkan keharuman yang khas, sedangkan bentuk tubuhnya masih menggairahkan seperti seorang gadis remaja. Betapapun liar dan ganas watak Lusian, sebagai seorang ibu kadang-kadang ia merasa rindu kepada putranya, Busong. Rasa rindu inilah yang akhirnya membawa kedua kakinya melangkah menuju Provinsi Shansi. Pada waktu itu, kerajaan Chin Muda telah roboh, terganti dengan kerajaan baru yang disebut Kerajaan Hon Muda. Provinsi Shansi telah berdiri sendiri dan menjadi kerajaan HOU Hon. Akan tetapi alangkah kecewa hatinya ketika ia mendengar kabar bahwa bekas suaminya, Kamsiek, telah meletakkan jabatan dan telah pindah. Tak seorang pun tahu kemana pindahnya Kamsiek, bekas suaminya. Hatinya menjadi dingin kembali dan ia hanya percaya bahwa putranya, Busong, tentu saja hidup aman sentosa di samping bekas suaminya. Lu Sian termenung sambil makan di sebuah rumah makan di kota Raja HOU Hon. Ingin dia menangis kalau teringat akan putranya, namun hatinya yang keras mencegahnya berduka lebih lama lagi. Lebih baik dia tidak mengenal aku sebagai ibunya, demikian pikirnya. Bagaimana kalau putranya itu bertemu dengannya dan mengenalnya sebagai seorang ibu yang meninggalkan anaknya? Apalagi kalau mengenal bahwa ibunya adalah Tok Siau KWI, iblis bertina yang ditakuti orang? Lu Sian tersenyum, dan dengan gemas ia meneguk cawan araknya yang kesembilan kalinya. Keria menuangkan arak ke mulut dan langsung ke perut melalui tenggorokan menandakan bahwa ia sudah biasa dengan minuman keras ini. Memang jarang sekali ada wanita yang dapat minum arak seperti dia itu. Keria minum benar-benar keru seorang setan arak minum. Tiba-tiba Lu Sian menengok ke kiri. Perasaannya yang tajam membuat ia tahu bahwa ia diperhatikan orang dari arah kiri. Pemuda yang sedang memandangnya itu nampak gugup, hendak menundukkan muka atau pura-pura tidak melihat, namun pandang matanya seakan-akan lekat pada wajah hayu itu. Lu Sian tersenyum, membuang muka akan tetapi matanya yang tajam mengering, tajam lebih pedang. Hatinya pun tergetar. Betapa tidak, pemuda itu tampan bukan main. Tubuhnya tinggi tegap, mukanya halus putih seperti muka wanita, namun alisnya hitam tebal, matanya lebar bercahaya terang dan tajam seperti matahari mau. Wajah tampan dan tubuh tegap seorang pria ganteng selalu masih menggerakkan hati Lu Sian, biarpun usianya sudah 40 tahun. Semenjak hatinya yang mengalami cinta kasih telah dikecewakan oleh Kam Si Ek, Tan Hui dan yang terakhir murid Syaulim Pai Yak Kwan Bi, ia menganggap pria hanya manusia jenis lain yang menarik, dan hanya tepat dijadikan permainan belaka untuk memuaskan nafsunya. Semenjak ia merantau, banyak sudah pria yang jatuh bertekuk lutut oleh kecantikannya yang luar biasa. Tetapi setelah Lu Sian mempermainkannya dan laki-laki itu benar-benar telah roboh hatinya, selalu Lu Sian meninggalkannya pergi dan tertawa puas melihat bekas kekasih ini menjadi patah hati, menjadi gila atau setengah gila. Selagi Lu Sian berdebar hatinya bertemu dengan seorang pemuda tampan remaja yang paling tinggi berusia 22 tahun ini, tiba-tiba terdengar angin mendesir dan pandang match Lu Sian yang tajam dapat melihat berkelebatnya senjata rahasia halus menyambar ke arah si pemuda tampan. Lu Sian merasa khawatir sekali melihat sikap pemuda itu seperti seorang pemuda pelajar yang tak mengerti ilmu silat, maka ia lalu menjemput nasi dengan sumpitnya dan sekali menggerakkan tangan, nasi itu menyambar ke arah sinar senjata rahasia menjadi butiran-butiran nasi dan runtuh ke bawah tanpa mengeluarkan suara. Pemuda itu masih enak-enak minum araknya dan memang ia tidak tahu akan adanya bahaya yang tadi mengancam nyawanya. Setelah senjata-senjata rahasia jarum itu runtuh, terdengar orang berseru di luar rumah makan, biar ada yang melindungi, kita harus bunuh pangeran ini dan muncullah tiga orang laki-laki tinggi besar yang membawa golok telanjang di tangan. Pemilik rumah makan dan dua orang pelayannya ketakutan, juga dua orang lain yang sedang duduk makan di situ lari keluar. Pemuda tampan itu pun kelihatan terkejut sekali mendengar ucapan ini, bangkit berdiri dari kursinya dan mukanya pucat. Gerakan ini saja menyakinkan Lusian bahwa pemuda yang diserang tadi benar-benar tak pandai silat, maka ia melirik ke arah tiga orang tinggi besar itu. Orang-orang yang kasar akan tetapi tidak seperti penjahat. Tolong! Tolong teriak pemuda itu saat melihat tiga orang tinggi besar itu menyerbu ke arahnya. Lusian tidak mau tinggal diam saja. Tangan kirinya bergerak tanpa ia bangkit dari kursinya. Terdengar tiga orang itu berteriak kesakitan dan roboh bergulingan menabrak meja kursi. Meti mereka mendulik, dari dalam hidung dan pelinga keluar darah. Nyawa mereka sudah putus. Keparat dari mana berani membunuh murid-murid keponakanku terdengar bentakan keras dan melayanglah tubuh seorang tosu yang bersenjata pedang, langsung menghantamkan pedangnya dari atas ke bawah tepat di atas kepala Lusian. Wanita sakti ini hanya tersenyum, sama sekali tidak menoleh, akan tetapi tiba-tiba kursi yang didudukinya mencelat ke samping dan ia masih enak-enak duduk di atasnya. Pedang itu menyambar terus ke bawah dan krak meja yang tadi berada di depan Lusian terbelah menjadi dua potong. Pemuda yang sebenarnya seorang pangeran yang menyamar itu menggigil ketakutan, juga tiga orang pengurus rumah makan kini berjongkok bersembunyi di balik meja. Si Tosu ternyata bertubuh tinggi kurus, usianya hampir 50 tahun, wajahnya pucat seperti orang berpenyakitan. Namun menyaksikan betapa sekali bacok ia dapat membelah meja yang tebal, dapat dibayangkan betapa besar tenaganya dan betapa tajam pedangnya. Hampir ia tidak percaya ketika pedangnya hanya mengenai meja sedangkan wanita muda yang ia bacok itu masih enak-enak duduk di atas kursi dekat sebuah meja lain. Ia membalikan tubuh, mengeluarkan seruan marah dan melompat ke arah Lusian, menerjang dengan pedang diputar cepat. Trak pedang itu berhenti di tengah-tengah dan kiranya telah terjepit sepasang sumpit yang berada di tangan Lusian. Si Tosu mengerahkan tenaga membetot, namun sia-sia karena pedangnya seakan-akan terjepit oleh jepitan baja yang amat kuat. Mendadak Lusian melepaskan jepitannya sehingga si Tosu terhuyung mundur, dan pada saat itu pula sepasang sumpit itu langsung melayang ke arah lambung dan leher si Tosu. Namun si Tosu ternyata cukup gesit karena ia mampu membuang diri ke samping dan bergulingan menyelamatkan diri. Akan tetapi baru saja ia melompat bangun, datang sinar merah menyambarnya. Tosu itu memutar pedang dan banyak jarum runtuh, namun sebatang jarum masih dapat menerobos dan menancap di dadanya. Tosu itu mengeluh dan terguling roboh. Ia mencabut jarum di dadanya dan melihat jarum merah serta mencium bau harum, matanya terbelalak memandang Lusian, telunjuknya menuding dan mulutnya berseru, Kau, Tok Siau Kwei namun ia tak dapat bicara lebih lanjut karena racun jarum telah mencapai jantungnya dan ia mati dengan mata mendeli. Lusian hanya tersenyum dan masih duduk menghadapi meja. Tiga orang pemilik dan pengurus rumah makan itu segera keluar dari tempat sembunyi mereka dan berlutut di depan si pemuda tampan. Syukur bahwa Tuhan masih melindungi paduka. SS-SST, sudah jangan banyak ribut. Lebih baik lekas laporkan kepada penjaga keamanan kota dan mengurus empat mayat penjahat itu, kata si pemuda, kini sikapnya agung dan sudah tenang kembali. Ia lalu melangkah menghampiri Lusian, merangkap kedua tangan di depan dada sambil membungkuk memberi hormat. Lihiyap, nona perkasa, telah menolong nyawa saya, sungguh merupakan budi amat besar dan membuat saya bingung bagaimana saya akan dapat membalas budi itu, ucapannya halus dan tutur katanya sopan menyenangkan. Lusian segera bangkit berdiri dan membalas penghormatan orang. Bibirnya tetap tersenyum manis, kerling matanya benar-benar mengiris jantung. Ah, urusan kecil seperti itu bukan berarti menghutangkan budi. Ada orang-orang jahat hendak membunuh Kongcu, bagaimana saya dapat berpeluk tangan saja? Pemuda itu memandang penuh kagum dan ia tidak menyembunyikan rasa kagum ini, bukan hanya kagum akan kehebatan kepandayan wanita ini, namun juga kagum akan kecantikannya yang luar biasa, akan bau harum semerbak yang keluar dari tubuh wanita itu dan memabokannya. Hebat sekali, Lihiyap. Kalau tidak menyaksikan dengan mati sendiri, mana mungkin saya percaya di dunia ini ada seorang yang kepandainya seperti Dewi, sedangkan Lihiyap begini kan? Eh, muda? Tadi pun merupakan teka teki bagi saya siapa gerangan yang membuat tiga orang penyerang saya jatuh tersungkur dan tewas seketika. Kalau tidak ada penyerang keempat tadi, sampai mati pun saya mungkin tidak percaya bahwa Lihiyap yang telah menolong saya. Berdebar jantung Lusian. Laki-laki ini sungguh menarik hati dan menyenangkan. Rasa kagum yang terpancar dari matanya dan pujian yang keluar dari mulutnya sama sekali bukanlah kosong dan menjilat sifatnya, melainkan langsung keluar dari hati. Ia dapat memberdakan hal ini. Sambil menjura lagi dan memperlebar senyumnya sehingga tampak sedikit deretan gigi putih berkilau, ia berkata, Ah, Kongcu terlalu memuji dan membesar-besarkan. Kalau tidak salah pendengaran saya, bukankah Kongcu seorang pangeran? Inilah yang mengagumkan, melihat seorang pangeran berada di luar istananya dengan berpakaian seperti rakyat biasa, benar-benar jarang sekali dapat ditemui pada zaman kini. Pemuda itu tersenyum. Apa sih bedanya pangeran dan orang biasa? Nih hiap, sekali lagi, katakanlah bagaimana saya harus membalas budimu. Telah saya katakan tadi, tidak ada penghutangan budi. Kalau Kongcu hendak melakukan sesuatu untuk menuruti permintaanku, saat ini tidak ada keinginan lain di hatiku kecuali keterangan mengapa Kongcu sebagai pangeran diserang oleh empat orang ini dan siapakan mereka? Pemuda itu menggerakkan kipasnya untuk mengipas leher, padahal ia menggunakan benda itu untuk menutup mulutnya dari orang lain agar kata-katanya tidak terdengar orang lain kecuali Lucian, kemudian berkata perlahan, Nih hiap di sini bukan tempat kita bicara tentang itu. Saya persilakan Nih hiap singgah di gedung kami, Sudikah Nih hiap memberi penghormatan itu? A.I.A.A.A.A. Kongcu benar-benar terlalu merendah. Undangan itu justru merupakan kehormatan besar sekali bagiku. Terima kasih, Kongcu. Tentu saja saya bersedia memenuhi undangan Kongcu. Pada saat itu terdengar langkah kaki banyak orang dan masuklah tujuh orang berpakaian seragam yang serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda itu. Bangunlah kata Seng Pangeran dengan sikap berwibawa. Urus empat mayat ini dan selidiki kalau-kalau masih ada teman-teman mereka yang berkeliaran dalam kota. Mereka bangkit dengan sikap hormat. Sediakan dua ekor kuda untuk kami kata pula pemuda itu. Cepat sekali dua orang di antara mereka keluar, dan tak lama kemudian terdengarlah derap kaki dua ekor kuda di depan pintu rumah makan.